Terdakwa Iskandar Zulkarnain terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat pada tahun 2019 silam, menjalani sidang dengan agenda pembacaan amar putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Iskandar Zulkarnain difonis 5 tahun kurungan penjara. Kasus dugaan korupsi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPAL-DT di RT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, tahun anggaran 2019, atas terdakwa Iskandar Zulkarnain menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, Kamis 6 Oktober 2022. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Yandri Roni dengan hakim anggota Yavistian dan hakim Yasinta, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dikenakan pidana kurungan penjara selama 5 tahun. Selain pidana penjara, Iskandar Zulkarnain juga dikenakan dendah 300 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 412 juta rupiah subsidir 1 tahun kurungan penjara.